Tentara Israel menembaki jamaah Salat Jum'at di wilayah pendudukan di tepi barat pada Jum'at, 3 November 2023. Akibat dari serangan brutal tersebut, seorang jamaah meninggal dunia. Dikutip dari Middle East Eye, korban jamaah yang tewas adalah Yosef Muhammad Shanin, 33. Ia terbunuh seusai melakukan Salat Jum'at di desa Budrus sebelah barat Ramallah. Hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Palestina. Saksi mata mengatakan bahwa jamaah tersebut tidak terlihat cekcok atau keributan dengan tentara Israel. Namun seusai Salat Jum'at, tentara Israel langsung melancarkan serangan ke arah sekelompok jamaah termasuk Shanin. Sementara Shanin meninggal ditembak tewas tentara Israel saat ia sedang berjalan hendak pulang. Rupanya aksi keji tentara Israel juga terjadi di kawasan Wadi Al-Jos di Yerusalem Timur. Kejadian serupa terjadi pada Jum'at, 3 November 2023. Saat itu tentara Israel menembakkan gas air mata saat warga Muslim hendak ke Masjid Al-Aqsa melakukan Salat Jum'at. Jum'at, 3 November 2023. Jum'at, 3 November 2023. Jum'at, 4 November 2023. Jum'at, 4 November 2023. Jum'at, 5 November 2023. Jum'at, 5 November 2023. Terima kasih.